Seekor gajah Sumatera ditemukan mati di perkebunan kelapa sawit milik warga di dusun kayu api kecamatan Talang Muandau, Bengkali, Seriau, Jumat Pagi. Gajah betina berusia 25 tahun itu diduga mati akibat tersengat arus listrik. Organisasi pecinta gajah langsung turun ke lokasi untuk memantau kondisi bangkai gajah. BBK SDR Riau menyesalkan kematian gajah betina tersebut. Pasalnya, induk gajah mati masih menyusui. BBK SDR Riau telah berkoordinasi dengan PLN untuk memutus aliran listrik di kawasan perkebunan tempat gajah ditemukan mati karena tempat tersebut masih masuk hutan produksi konversi.